Dan pemirsa bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten sudah adarkan kami, Iskandar Nasution. Selamat pagi Iskandar. Iskandar, untuk kondisi pagi ini apakah antrean ini masih panjang di sana? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Anissa. Baik, apa saya kabarkan bahwa karena posisi pilihan ini berada di remaja 6. Kita kegiatan raksikan di sini, antrean masih terlihat kali ini memang banyak kenderaan yang akan melintas ke Polos Muta. Sejak malam tadi mereka sudah berada di dermaga untuk antri di Bikian. Karena aktivitas ini sudah memperlakukan beberapa titik kampung untuk pasir, termasuk dari mulai di tol, tol merah, hingga di posisi kuasa atas, dan di aktivitas merah sendiri. Bikian, haruskah. Baik, kalau misalkan dari keterangan para supir ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, ataupun berapa jam untuk bisa menyebrang? Ya, dari bahasa jelasin, bahasanya mereka antri dari tadi malu, ya ini berkitar pukul 8 malam hingga pukul 8 pagi. Artinya ada 12 jam mereka harus nunggu kapal bongkar muat. Memang jika terjadi suatu buruk, pergian yang kentang, pihak SDP sendiri lebih mengoptimalkan keselamatan. Karena yang dikawasinkan, senderaan yang tidak bisa memasuki lambung kapal akhirnya berdampak tidak baik bagi senderaan. Ya, Rekan Iskandar, ini kata Anda ini informasi yang dapatkan, ini 12-an jam hingga 12 jam. Inilah bagaimana dengan nasib para truk box di sana yang membawa makanan. Adakah keluhan dari mereka, Rekan Iskandar? Ya, benar sekali, Rekan. Mereka mengeluhkan terutama para truk-truk yang membawa kebutuhan sayuran, ya. Karena mereka khawatir barang bawah mereka busuk belum sampai ke tujuan. Beberapa kupir mengaku mereka sudah 12 jam itu artinya juga tujuan mereka yang di daerah Jambi misalnya, itu mereka dipastikan terlambat. Dan ini juga akibat terlambatnya Andrian, mereka khawatir isi barang bawaan yang mereka bawa kecayaan tadi akan rusak. Demikian perang. Ya, Rekan Iskandar, lalu bagaimana dengan cuaca di sana Rekan Iskandar? Apakah gelombang tinggi masih terjadi saat ini? Ya, bisa saya persatakan, setiap pagi tadi memang angin cukup bencang, namun pada penjelang siang hari ini angin mulai reda dan terlihat juga ombak di sekitar dermaga 6 ini terlihat landai. Kali ini memungkinkan akan percepatan penyebrangan karena memang petugas akan memaksimalkan seluruh penyebrangan. Dan ketika memang cuaca selama baik. Baik, berarti untuk pagi ini rencananya sudah akan dilakukan penyebrangan. Lantas apakah ada skema tertentu yang dilakukan dari petugas untuk menyebrangkan truk-truk ini? Ya, pihak PCS itu juga telah menyiagakan jika terjadi lonjakan penumpang pengguna jasa menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pihak situ ini telah menyiapkan 3 peluang besar yang ada di Bantan ini. Yakni, Pelabuhan BBJ, Ciu Andan, dan Pelabuhan Merat sendiri. Untuk di sini saja, pihak situ selama menyiapkan 6 ribu lebih muat truk berbagai ukuran. Dan hal ini diharapkan dapat menampung seluruh kenderaan yang ketika memang ada lonjakan jelang Natal dan Tahun Baru nanti. Habis tak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekandar Sutihan langsung dari Pak Bumurak, Celegom, Banten. Terima kasih dan selama bertugas kembali.